Garuda Muda akan kembali berlaga di Stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar. Tim Nasional Indonesia U23 akan berhadapan dengan Irak untuk memperebutkan posisi ketiga Piala Asia U23. Stadion Abdullah bin Khalifa akan kembali menjadi saksi perjuangan Timnas Indonesia di Laga Piala Asia. Dukungan bagi Timnas Indonesia mengalir dari segala penjuru. Namun lebih dari sekedar perebutan gelar juara tiga, Laga ini akan menjadi penentu siapakah yang akan mengamankan satu tiket menuju Olimpiade di Paris 2024. Dan bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia jelang Laga melawan Irak? Kita akan langsung tanyakan dengan salah seorang diaspora Indonesia, Natal Huta Barat yang tengah berada di Doha, Qatar. Halo, Natal. Selamat malam waktu Indonesia. Jadi ini kalau misalnya melihat daripada pertandingan Timnas Indonesia beberapa hari lalu juga. Jadi gimana untuk rencana nobar, nonton bareng pada malam hari ini? Masih tiga jam lagi tapi kelihatannya udah gak sabar nih kalau untuk penontonnya Timnas Indonesia. Iya, iya benar sekali Pak Valen ya. Jadi memang kemarin setelah pertandingan sebelumnya kalah mungkin ada sedikit teman-teman yang agak ada memutuskan tidak menonton ya. Tapi secara garis besar saya bilang sih 90% masyarakat Indonesia di Qatar ini sangat antusias sekali untuk menonton sore ini. Ya, malam ini waktu Indonesia. Oke, semangat juga pasti dirasakan termasuk juga oleh saya yang mendengar cerita Anda, Natal. Tapi kalau misalnya dilihat ini kan biasanya tiket untuk nonton itu kan habis terjual ya. Meskipun memang kita gak tahu mana supporter yang menghabiskan tiket itu. Ataukah supporter Indonesia ataupun juga tim lawan gitu. Tapi kalau misalnya dari Anda sendiri, kira-kira nanti akan memboyong berapa orang untuk bisa datang ke stadion, Natal. Iya, kemarin itu kan kita biasanya beli tiketnya lewat, ada dua channel ya. Yang pertama lewat aplikasi resminya AFC. Itu untuk saya sendiri saya beli 10 tiket itu bersama keluarga dan teman-teman. Setahu saya sih memang tiketnya kalau di ofisial aplikasi itu sudah sold out dari dua hari yang lalu ya. Jadi memang, dan juga dibantu oleh dari teman-teman dari KBRI dan Ultras Garuda Qatar. Jadi memang akan di-block gitu loh. Jadi kalau saya prediksi memang 70% minimal stadium nanti akan diisi oleh supporter tim NAS kita, orang Indonesia semua. Luar biasa. Inilah darah Indonesia yang mengalir mau gak mau tetap menjadi pemain ke-12 untuk bisa support abis-abisan squad Garuda Muda. Ini kan kalau dilihat nih, koreksi kalau saya salah ya Natal. Anda ini kan masih menggunakan outfit kerja gitu ya. Ya, jadi gimana nanti rencananya nontonnya sama siapa, beberapa orang. Kemudian biasanya nih kalau supporter Indonesia biasanya sebelum nonton ada titik kumpul. Yang memang udah jadi perkumpulan teman-teman sebelum bisa masuk stadion. Gimana itu? Iya, benar. Biasanya sih kita langsung kumpul di depan stadiumnya ya, di gate utama. Nah, nanti di dalamnya akan biasanya ada blok khusus untuk supporter Indonesia. Jadi akan koordinasi di sana. Tapi memang pada umumnya kebetulan hari ini mainnya agak malam ya. Jadi memang kita masih punya waktu pulang dari kantor. Ini sekitar setengah jam lagi. Kita akan langsung jemput keluarga atau ini. Jadi masih ada dua jam lagi sebelum kick off. Kita akan langsung ketemu di gate. Dan dari gate nanti biasanya akan ada pertunjukan seni. Banyak supporter Indonesia yang melakukan. Ada yang menari, ada yang nyanyi. Termasuk semua koordinasi dengan semua Ultras Garuda Qatar juga. Kedutaan. Itu biasanya karena stadionnya hanya kapasitas 10 ribu ya. Jadi tidak terlalu besar. Jadi memang koordinasinya langsung di dalam arena stadium. Oke. Ini mau konfirmasi lagi nih. Ini kan tadi Anda mengatakan bahwa setidaknya dari stadion itu 70% diantaranya adalah penonton Indonesia. Tapi apakah benar Natal? Ini kan kalau kemarin waktu Indonesia lawan Uzbekistan tiketnya memang habis. Tapi kata sebagian orang itu penonton Indonesia versus Irak nanti itu akan lebih membludak dibandingkan dengan pertandingan yang lalu. Benar gak? Iya benar. Kemungkinan benar. Karena saya dengar-dengar beberapa teman-teman dari luar Qatar juga akan hadir menonton gitu loh. Saya ada dengar cerita teman dari Saudi, dari negara-negara tetangga Arab, dari Oman, dari Bahrain. Mereka beberapa datang. Dan ya kemungkinan akan, ada kemungkinan lebih banyak penonton Indonesia malam ini. Mudah-mudahan ya. Oke mudah-mudahan pasti kita dukung kalau semua akan memerahkan stadion Doha itu pasti kita harapannya itu sebagai bumbu-bumbu semangat ya buat tim squad Garuda Muda. Karena memang sebenarnya bisa dibilang saya sepertinya setahu saya dari semua timnas yang bertanding Indonesia ini termasuk supporternya yang paling setia ya. Dari pertandingan pertama sampai terakhir hampir full itu mayoritas itu pendukung timnas kita. Ya setuju. Oke terakhir. Anda mungkin kan udah ngobrol dengan teman-teman yang pecinta sepak bola Indonesia. Predig Six Core hari ini kemungkinan juga harapan-harapannya apa nih? Kaligus menjadi apa ya? Ucapan semangat, dukungan kepada timnas. Siapa tahu ada timnas, ada tim yang mungkin juga masih menonton? Ya, saya sangat percaya timnas kita ini akan menang hari ini karena mereka punya kualitas dan apalagi hari ini kalau tidak salah beberapa pemain termasuk striker Rafael akan bisa bertanding ya. Jadi semoga lini depan kita semakin tajam. Prediksi saya minimal 2-0 untuk kemenangan timnas kita. Jadi mereka akan langsung lolos ke Olympiadee di Paris. Mereka akan punya waktu untuk istirahat dan jadi tidak perlu lagi pusing menunggu hasil kualifikasi berikutnya. Jadi untuk saat ini saya yakin anggota timnas kita itu sudah punya potensi yang sangat besar. Tinggal kerjasamanya lebih alat. Jangan nunggu bola, lebih lincah. Kalau begitu ada bola langsung dikirimkan ke ruang tengah atau langsung ke striker. Itu aja mungkin. Oke, semoga nanti enggak cuma semangat waktu defense tapi juga offense-nya ini harus kuat gitu ya. Larinya harus cepat operan ke temannya. Iya, benar banget. Kemarin itu mereka terlalu bertahan yang kemarin. Jadi memang agak susah. Kalau sekarang mudah-mudahan mereka lebih menyerang. Karena nothing to lose juga kan ya. Jadi apapun hasilnya lebih baik hasilnya. Misalnya menang 4-3 atau hanya kosong-kosong gitu. Capek kalau kosong-kosong harus adu penalti kan. Yang dikatakan pemainnya takutnya. Oke, 3 kata tentu buat timnas Indonesia adalah menang-menang-menang. Yang jelas tips saya untuk Anda dan kawan-kawan supporter di sana. Tetap harus siapkan semangat Anda. Suara Anda dijaga sebelum nanti teriak-teriak habis-habisan untuk mendukung timnas Indonesia di sana. Terima kasih Natal Suta Barat. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Valen ya. Oke, salam untuk pemain timnas Indonesia di sana. Kalau Anda nanti sempat ketemu mereka ya. Siap, siap, siap. Ya, thank you.